Oke selamat berjumpa lagi dengan faktor pakar tutorial pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara membuat struktur organigram dengan memanfaatkan animasi powerpoint Oke berikut ini adalah contoh organigram dengan menggunakan animasi yang akan menjadi proyek kita selamat berjumpa lagi Oke itu hanya sekedar contoh saja untuk modifikasinya terserah kepada anda masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan karena biasanya pada setiap intansi mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda baiklah untuk memulainya silahkan klik nyodoh komen kemudian silahkan diganti slide add detail dan subtitle ini menjadi slide blank caranya tinggal klik layout klik segitiga kecilnya kemudian pilih link slide yang paling bawah ini klik nah seperti ini untuk memudahkan pengaturan penempatan posisi objek silahkan gunakan garis bantuk caranya klik view kemudian silahkan beri tanda checklist pada toolbar guides nah disini sudah muncul garis bantuk Oke yang pertama yang kita harus lakukan adalah memberikan background kepada slide ini untuk memberi background silahkan klik kanan pada slide pada area yang kosong ini kemudian klik format background kemudian di sebelah kanan muncul jendela format background kemudian silahkan pilih segitiga kecil yang ada di samping fill color ini saya akan memberikan background dengan warna abu seperti itu karena tadi seperti contohnya juga slide ini dibagi menjadi dua warna yang sebelah lagi akan saya beri warna yang berbeda caranya silahkan klik insert kemudian silahkan klik save cari persegi atau rectangle yang ini klik saja begitu kemudian silahkan di drag sampai batas tengahnya tadi disini ada garis bantu yang tengah-tengah tadi setelah itu silahkan diberi warna sesuai dengan selera atau keinginan anda dalam hal ini saya akan memberi warna pink untuk mengubah warna yang biru ini menjadi pink boleh ke samping sebelah kanan ini ke format shape boleh juga di toolbar shape fill yang ini klik saja segitiga kecilnya kemudian silahkan beli warna yang cocok yang sesuai dengan selera anda jika disini tidak ada pilihannya silahkan klik more fill color ini kemudian untuk memudahkan memilih warna silahkan pilih aja standar saya memilih warna pink yang ini klik ok kalau kita perhatikan di sisi-sisi warna pink ini masih terdapat garis berwarna biru supaya tidak ada garis warna birunya kita hilangkan dengan cara klik shape outline klik segitiga kecilnya kemudian pilih no outline nah seperti ini sekarang sudah tidak memiliki garis langkah kedua silahkan buat lingkaran caranya klik insert kemudian klik shape kemudian silahkan pilih circle atau lingkaran ini untuk membuat lingkaran yang pas benar-benar bulat sempurna silahkan tekan tombol zip pada keyboard kemudian silahkan di drag nah seperti itu kemudian silahkan didorong ke atas di drag ke atas misalnya seperempat lingkaran begini silahkan potong lingkaran ini yang kita butuhkan hanya seperempatnya saja caranya untuk memotong lingkaran ini silahkan klik insert lagi kemudian shape pilih di dalam shape ini pas menutupi lingkaran yang akan kita buang untuk memotong lingkaran ini caranya klik lingkaran kemudian tekan tombol control pada keyboard kemudian klik yang kotak persegi ini kemudian silahkan klik format di bagian sebelah sini ada tool main shape silahkan pilih di bagian sub drag nah maka yang bagian atasnya hilang yang tersisa adalah yang di bagian bawahnya oke silahkan ganti warnanya sesuai dengan selera anda dalam contoh tadi saya menggunakan warna putih klik saja shape peel kemudian pilih warna putih nah seperti itu kemudian juga disini masih terdapat garis pinggirnya silahkan dihilangkan dengan cara klik shape outline kemudian klik no outline oke setelah dibuat lingkaran ini silahkan beri judul dalam contoh tadi saya menuliskan intansi abcd untuk membuat teks bisa menggunakan wordart ataupun textbox dalam hal ini saya gunakan aja textbox kalau anda menggunakan wordart silahkan gunakan yang ini saya menggunakan textbox saja kemudian silahkan di drag seperti itu kemudian silahkan tuliskan nama intansi yang anda inginkan sesuai dengan kebutuhan anda silahkan ganti model hurufnya yang anda inginkan di blok kemudian cari jenis huruf saya menggunakan expand sipa seperti ini kemudian silahkan perbesar hurufnya secara yang termudah memperbesar huruf adalah tekan tombol ctrl sama sip pada keyboard kemudian tekan tanda lebih besar biasanya di keyboard bersatu dengan tanda titik ditekan sampai mendapatkan huruf yang pas saya pilih bold untuk membuat warna warni pada huruf silahkan di klik satu per satu oke langkah berikutnya kita akan membuat garis lurus caranya klik insert kemudian klik shapes kemudian klik line tarik garis antara lingkaran sampai kira-kira kurang dari setengah lebar slide silahkan beri warna saya menggunakan warna putih kemudian juga silahkan ubah ketebalan garis tadi caranya tinggal klik segitiga kecil ini kemudian cari di bagian wake pilih ukuran yang diinginkan saya menggunakan ukuran yang paling besar 6 kemudian silahkan copy garis yang tadi sudah dibuat caranya klik garis yang akan di copy tekan tombol ctrl pada keyboard kemudian di drag saya akan copy ke bawah 1 ke pinggir 1 ke pinggir kiri 1 yang ini saya balik arahnya menjadi horizontal caranya tinggal klik di bagian rotate di bagian rotate object silahkan di klik dan balikan yang ini juga sama silahkan dibalikan jadi horizontal kemudian silahkan dipadukan supaya lebih jelas silahkan diperbesar tampilan powerpoint anda tinggal ditekan tombol ctrl pada keyboard kemudian scroll mouse diputar ke depan oke seperti itu kemudian di tengah tengah ini saya ingin memberi lingkaran caranya tinggal klik insert kemudian shape kemudian pilih oval atau lingkaran buat lingkaran kecil supaya lingkarannya pas bulat sempurna jangan lupa tekan tombol shift pada keyboard silahkan diberi warna misalnya warna yang pertama adalah pink hilangkan garis pinggirnya kemudian silahkan copy sebanyak dua buah caranya sama untuk meng-copy tadi klik tekan dan tahan tombol ctrl pada keyboard kemudian lingkaran ini di drag seperti itu nah yang pertama saya drag ke tengah-tengah persimpangan garis ini kemudian yang kedua saya ubah dulu warnanya menjadi warna abu tua seperti itu kemudian ukurannya juga saya perbesar anda bisa menggunakan ukuran di sebelah atas ini atau juga anda bisa mendrag untuk memperbesar dengan ukuran yang pas silahkan tekan tombol shift pada keyboard oke satu lagi saya bikin lingkaran berikutnya dengan warna putih saya ganti warnanya menjadi putih kemudian saya perbesar lebih besar dari lingkaran yang abu-abu ini caranya sama tekan tombol shift pada keyboard kemudian drag karena nanti susunannya adalah yang putih yang paling bawah ini yang putih paling bawah kemudian berikutnya yang abu kemudian yang paling atas yang pink ini pertama saya klik yang putih dan saya untuk supaya posisinya di atas saya klik bring to font seperti itu kemudian yang abu juga sama yang pink juga sama nah kalau ini disusun nah maka akan seperti itu saya masih membutuhkan lagi sebuah lingkaran tanpa isi silahkan buat lingkaran lagi atau bisa di copy yang ini yang putih ini tinggal tekan tombol control kemudian di drag dan diperbesar yang dibutuhkan adalah garisnya bukan fillnya disini untuk garisnya dipilih warna putih kemudian saya tidak membutuhkan fillnya jadi kosong no fill nah seperti itu kemudian silahkan di drag dan pindahkan ke lingkaran tadi berikutnya buat lagi sebuah lingkaran bisa meng copy dari yang sudah ada seperti ini kemudian silahkan perbesar kira-kira seperti itu kemudian silahkan beri warna pink kemudian silahkan masukkan angka 1 caranya silahkan klik insert textbox kemudian drag di dalam lingkaran ini tuliskan angka 1 pilih jenis huruf yang diinginkan saya memilih huruf impact silahkan diperbesar tekan tombol ctrl sama keyboard kemudian tanda lebih besar kemudian silahkan warnanya dirubah saya menginginkan warna putih disini silahkan silahkan geser ke sebelah kiri silahkan buat lagi sebuah lingkaran boleh anda meng copy yang sudah ada dari sini tekan tombol ctrl kemudian drag silahkan diperbesar kemudian silahkan perpanjang garis ini simpan sampai ke tengah-tengah lingkaran yang di sebelah kiri ini akan saya beri foto caranya untuk memberi foto pada lingkaran ini klik lingkarannya kemudian klik kanan pada lingkarannya kemudian format shape muncul disini jendela format shape kemudian silahkan pilih picture or texture kemudian silahkan file klik file cari foto yang mau dimasukkan klik fotonya kemudian akan masuk ke dalam powerpoint ini selanjutnya silahkan nama jabatan dalam struktur organisasi intansi anda misalnya secara umum saja saya tulis disini adalah sebagai pimpinan caranya silahkan klik insert kemudian klik textbox kemudian drag disini kemudian silahkan ganti jenis hurufnya saya pilih impact misalnya saya perbesar dan posisinya saya dekatkan dengan garis selanjutnya silahkan copy lagi garis tadi untuk copy jangan lupa tekan tombol ctrl kemudian di drag ganti warnanya klik format dengan warna abu kemudian kemudian copy lagi lingkaran yang warna abu ini tekan tombol ctrl kemudian drag saya ganti warnanya jadi putih ini warna abu tadi tertutup saya pindahkan dulu warna abu ini saya bikin di posisi paling depan caranya tinggal klik toolbar bring point kemudian klik bring to point saya masukkan lagi ke sini nah sekarang seperti itu beri nama siapa nama dari pimpinan perusahaan anda atau dari intansi anda caranya sama klik insert textbook silahkan tempatkan dimana saja sesuai dengan selera anda anda juga bisa memberikan garis di bawah nama insert lain kemudian silahkan buat garis di bawah nama seperti itu beri warna putih silahkan dinaikkan sedikit saya berkecil lagi tampilannya sebelum kita membuat personil yang lainnya kita kasih animasi dulu yang sudah jadi satu orang ini agar nanti yang berikutnya kita bisa meng-copy dari yang sudah jadi memberi animasi dari atas dulu yaitu lingkaran yang warna putih yang setengah lingkaran cara untuk memberi animasi klik objeknya kemudian klik tab menu animation kemudian silahkan pilih jenis animation yang diinginkan misalnya dalam ini saya memilih web nah begitu ini arahnya dari bawah ke atas saya ubah arahnya menjadi dari atas ke bawah seperti itu judul silahkan di klik pada judulnya kemudian klik animation kemudian silahkan pilih saya juga sama menggunakan animation web disini arahnya juga saya ubah dari atas ke bawah nah seperti itu oke yang selanjutnya garis garis ini saya akan beri animation saya juga sama menggunakan web arahnya juga saya ubah dari atas ke bawah kemudian untuk lingkaran lingkaran yang kecil ini untuk mempermudah saya perbesar dulu klik yang paling tengah ini yang paling kecil kemudian silahkan beri animation saya memberi animation disini save seperti itu kemudian arahnya saya berubah dari dalam keluar atau out nah menjadi seperti itu kemudian yang kedua lingkaran yang warna abu sama juga saya memberi animation save arahnya juga saya ubah dari dalam keluar selanjutnya yang putih ini kasih animation yang sama save gitu arahnya juga sama untuk yang lingkaran saya beri animation yang berbeda wheel misalnya yang ini jadi berputar sebetulnya masih ada garis lagi yang terlewat antara garis vertikal dengan horizontal yang di sebelah kiri untuk membuat setengah lingkaran ini caranya klik insert kemudian klik save kemudian pilih yang off dan silahkan buat untuk menghasilkan garis yang benar-benar bulat lingkaran yang benar-benar bulat tekan tombol shift pada keyboard nah ini ini adalah seberapa lingkaran untuk memudahkannya buat dulu satu lingkaran penuh itu kemudian silahkan posisikan di tempat yang ini ingin Anda tempatkan sepertinya kurang besar jadi silahkan perbesar lagi kemudian silahkan digeser titik kuningnya ini karena yang dibutuhkan hanya seperempat garis silahkan ganti warnanya dengan warna abu-abu kemudian ketebalannya silahkan dirubah misalnya satu karena butuh dua dibawah sini juga satu saya copy saja untuk meng copy silahkan tekan tombol control pada keyboard kemudian drag saya pindahkan posisinya menjadi ke sini yang ini ke sini kemudian silahkan ganti warnanya saya ganti warnanya menjadi pink klik format klik shape outline pilih warna pink silahkan beri animasi garis yang seperempat lingkaran ini klik klik animation animation nya pilih saya memilih disini whip arahnya dari atas ke bawah yang ini juga sama saya pilih whip arahnya dari bawah ke atas oke selanjutnya garis yang mengarah ke kanan ini silahkan diberi animation klik animation kemudian saya pilih whip arahnya saya ubah dari kiri ke kanan kemudian lingkaran ini silahkan diberi animation juga saya sama untuk lingkaran menggunakan shapes seperti itu dan arahnya dari dalam keluar atau out kemudian jangan lupa angkanya juga diberi animation saya pilih aja whip selanjutnya selanjutnya adalah yang kita beri animation adalah garis ini yang mengarah ke sebelah kiri garis ini silahkan diklik garisnya klik animation kemudian silahkan pilih whip arahnya dari kanan ke kiri nah seperti itu setelah itu kemudian tulisan pimpinan ini reanimation animasinya sama oke whip arahnya juga sama dari kanan ke kiri kemudian sekarang tinggal foto ini atau lingkaran tersebut kemudian reanimasinya adalah shape arahnya dirubah kondisi di bantuan sehingga oke setelah diberi animation semua semua komponen atau semua objek telah diberi animation sekarang tinggal klik untuk animation lanjutan yaitu animation paint disini klik toolbar animation paint disini muncul animation paint kemudian ini adalah untuk yang opal ini lingkaran biar waktunya tidak terlalu lama untuk semuanya saya ubah menjadi pas saja sekarang silahkan block semuanya nah setelah di block semuanya silahkan disini di bagian toolbar start ini ganti jangan on click tetapi menjadi after reviews artinya akan tampil secara berurutan kemudian tadi untuk mengatur durasinya silahkan klik segitiga kecil ini ini untuk semuanya ya karena di block klik effect option disini kemudian disini ada timing klik di bagian timing kemudian disini duration nya kita ganti semua menjadi pas seperti itu setelah itu baru klik ok jika anda menganggap duration ini juga terlalu lambat anda bisa merubahnya menjadi very pas menjadi sangat cepat silahkan di klik lagi kalau merasa itu terlalu lambat the back option atau boleh langsung ke timing ini kan tadi 1 second 1 detik pas kita ganti menjadi setengah detik very pas oke ini sudah benar urutannya untuk memudahkan membuat personil yang lainnya tinggal di copy saja yang sudah jadi ini caranya block semuanya setelah di block tekan tombol control kemudian di drag itu artinya kita meng copy seperti itu barangkali kita tinggal menggeser merubah posisi yang gambar foto ini menjadi di sebelah kanan kemudian yang nomor ini bisa pindahkan ke sebelah kiri caranya yang ini kita perpendek kemudian lingkaran ini saya ubah warnanya menjadi abu-abu klik format pilih warna abu-abu kemudian angka 1 ini juga saya geser kata pimpinan ini juga saya geser angka satunya saya ubah menjadi 2 kemudian garis yang ini saya perpanjang tekan tombol shift untuk memperpanjang biar kata pimpinan saya ganti menjadi wakil pimpinan kemudian fotonya saya ganti saya tutup dulu animation pan saya cari fotonya kemudian yang ini saya pindahkan misalnya namanya saya ubah arahnya tadi ini dalam animation menjadi dari atas ke bawah maaf dari atas ke bawah oke yang ini saya buang saya ini yang ini saya perpanjang lingkaran pink ini saya ubah warnanya menjadi abu format kemudian yang abu ini saya ubah menjadi pink dibalik nah seperti itu kita tes dulu oke sampai pada tahap kedua ini tidak ada yang kurang untuk personil berikutnya kita tinggal copy dari slide yang pertama ini caranya klik slide nomor satu ini klik kemudian silahkan klik copy klik di bawahnya kemudian piece sebanyak yang Anda butuhkan saya copy tiga jadi ada empat slide oke ini adalah slide kedua tentu saja lingkaran yang paling atas ini kita buang berikut judulnya tinggal di delete saja begitu kemudian garis yang ini otomatis diperpanjang ke atas seperti itu sekarang tinggal garis ini karena tadi pendek kita perpanjang garis yang bawah ini juga sama kita sampai ke bawah kemudian jika warna-warni ini ingin dirubah silahkan ubah posisi berarti yang ini jadi warna abu klik boleh disini warna abu yang disini backgroundnya menjadi warna pink dibalik gitu ini tetap dibuang juga selain warnanya yang dirubah tentu saja tadi ini kata pimpinan juga dirubah disesuaikan misalnya jadi kemudian yang ini misalnya jadi fotonya juga mungkin bisa dirubah jika foto yang Anda masukkan tidak simetris terlalu lancip Anda bisa mengaturnya disini atur di bagian tile fixture disini misalnya tinggal digeser geser kalau dirasa kurang ke kanan nah seperti itu yang ini juga mungkin diganti namanya juga mungkin diganti ini jadi tiga yang dua ini jadi empat silahkan namanya diganti ini ini adalah slit kedua slit ketiganya silahkan dirubah lagi disesuaikan dengan kebutuhan tentu saja ini harus dihapus yang ini sampai kebawah ini juga sama tadi di slit satu garisnya tidak sampai kebawah ini jadi nomor 5 6 kemudian warnanya ini sama dengan slide pertama tadi ini dirubah silahkan disesuaikan dengan kebutuhan kemudian ini ada slide keempat kita buang garisnya saya tarik ke atas saya buang semuanya saya delete semuanya terjadi satu garis ini menjadi warna abu ini background menjadi warna pink silahkan buat sebuah lingkaran tekan tombol shift posisikan di tengah tengah sudah akan beri warna saya beri warna putih saya hilangkan garis pinggirnya kemudian saya copy tekan tombol ctrl drag ke kanan saya ganti warna baru saya ganti warnanya mendekati ke warna abu kemudian saya copy lagi satu lagi maaf terhal dua saya copy satu lagi sekarang ke kanan saya copy saya ganti warnanya mendekati ke pink misalnya yang ini saya copy lagi warna yang putih ini adalah yang harus muncul di paling depan yang ini harus di depan pink yang ini juga sama yang abu muda harus di depan kemudian yang paling putih tadi harus paling depan nah seperti itu oke silahkan beli text silahkan beri animasi lingkaran lingkaran ini kalau mau diberi animasi yang sama tinggal klik aja semuanya atau di block klik animation pilih web arahnya dari atas ke bawah nah seperti itu sekarang tinggal karyawannya silahkan beranimasi misalnya dengan animation yang acak ini angka 8 misalnya seperti itu setelah itu silahkan atur di bagian animation pane klik animation pane kemudian ini semuanya di block klik after previous kecuali yang pink ini sama yang map yang ini dulu nih yang pink sama yang abu harus sama seperti ini harus dekat ke atas ke atas kemudian yang salah satunya diganti jadi star with previous biar bareng yang ini yang pink muda sama yang abu muda ini juga harus dekat yang salah satunya kita ganti menjadi star with previous kita cek dulu oke yang opal putih ini harus berada paling atas paling pertama kemudian baru yang text untuk text bisa diatur klik kanan effect option untuk text ini disini kita ganti all add on dengan by letter oke jadi seperti itu nantinya oke kita tes ada yang kebalik ini sama ini harusnya yang kedua tarik ke atas seperti itu kita tes lagi seperti itu oke kita tes secara keseluruhan dari slide pertama ini oke demikian tadi tutorial cara membuat struktur organigram dengan memanfaatkan animasi powerpoint bila ada saran kritik atau pertanyaan jangan sungkan-sungkan silahkan masukkan dalam komentar terima kasih sudah menonton sampai jumpa terima kasih